Intro Uji Tuhan, Haleluya Shalom Ya baik, sering terkasih di dalam Tuhan Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Sesuai pesan dan arahan daripada Bapak Kembala Senior kita Timotius Arifin Untuk bulan Oktober ini Supaya siap hamba Tuhan di Rok Ministri boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema Yang diberikan oleh BPD GBI Suraya Yaitu berbicara tentang bulan Oktober ini adalah tentang pekabaran Injil dan misi Dari GBI Temanya adalah Ini aku Tuhan, utuslah aku Ini aku Tuhan, utuslah aku Sedara Kita tahu semua bahwa Kita ini telah Diutus ya Dan Yohanes fasal 21 Firman Tuhan tertulis disana Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Katakan pada kanan kiri serah Kita telah diutus Kita telah diutus Diambil dari kejadian fasal pertama Ayat yang ke-28 Demikianlah firman Tuhan Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman pada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayat di bumi Beranak cuculah dan bertambah banyak Saya bilang sama istri saya Ayo kita mengenapi firman Tuhan Tuhan suruh kita beranak cucu lagi Ayo ya Saya ajak dia Ayo kita buat anak lagi yuk Langsung enggak mau dia Waduh jangan ya Nah memang kalau kita lihat Dalam terjemahan The Message Itu dikatakan Diterjemahkan beranak cucu itu Prosper Bertambah banyak Reproduce Saudara ya Tapi kalau kita lihat Di dalam bahasa aslinya Saya coba melihat Dalam bahasa aslinya Dalam terjemahan baru Selain diterjemahkan Beranak cucu Itu juga diterjemahkan Berbuah lebat Lalu kemudian Bertambah banyak Kalau kita lihat dalam King James Version Itu disebutkan Be fruitful and Multiply Jadi sebagaimana tadi dalam suara Gembala Bapak Gembala menerangkan Be fruitful and Multiply Jadi Sesungguhnya kita telah diutus Untuk berbuah lebat Dan bertambah Panyak Katakan pada kanan kiri Sudah Berbuah lebat Dan bertambah Panyak Sedara Buah itu ada dua macam Di dalam firman Tuhan Kita coba buka Di dalam Galatia 5 Ayat 19 Sampai dengan 23 Untuk melihat Dua macam buah ini Yang pertama Buah kedagingan Ayat 19 Galatia 5 Ayat 19 Disebutkan disana Perbuatan daging Telah nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan Berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percideraan Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pesta pora Dan sebagainya Terhadap Semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah Kubuat dahulu Bahwa barang siapa Melakukan Hal-hal yang demikian Ia tidak akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Macem buah yang pertama Itu adalah Buah Kedagingan Ya Suka berseteru Suka berantem Perselisi Saya percaya Saya percaya Tidak ada di tempat ini Nah ya Lalu Iri hati Amarah Roh pemecah Kedengkian Itu buah Kedagingan Tapi buah yang diinginkan Oleh Tuhan Yang lahir Dalam kehidupan kita Itu adalah Ayat 22 Buah roh Sudara Ya Tetapi buah roh Ialah Kasih Suka cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Dan tidak ada Hukum Yang menentang Hal-hal itu Jadi kalau saya Kaitkan Antara Tema kita Dengan Tema Ya GBI Tentang Pekabaran Injil dan Misi Saya mendapat Pengertian demikian Tuhan Mau Supaya Kita ini Hidup kita ini Berbuah Lebat Menghasilkan Buah-buah roh Ada Kasih Suka cita Damai Sejahtera Kesabaran Dan lain sebagainya Be fruitful Dalam kehidupan kita Lahir buah-buah itu Lalu kemudian Kita dapat Memuridkan Orang lain Sehingga Orang lain Itu juga Menghasilkan Buah yang sama Sudara Ya Jadi yang saya tangkap Seperti itu Jadi kita bukan hanya Memberitakan Injil Melalui Perkataan kita Tetapi Tuhan menginginkan Kita juga Memberitakan Injil Melalui Perbuatan Tindakan kita Melalui Buah-buah roh Yang kita hasilkan Dalam kehidupan kita Sehingga Orang lain Itu bisa Mengenal Kristus Yesus Melalui Kehidupan kita Dan Dia Juga Menghasilkan Buah yang sama Karena Kristus Yesus Juga tinggal Dalam kehidupan dia Itu yang Tuhan inginkan Yang saya tangkap Dari ketika Saya merenungkan Dua tema ini Nah Sekarang kita masuk Slide yang kedua Pesan Tuhan Yesus Sebelum dia naik Ke surga Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Be fruitful And multiply Saya menangkap Ini bicara Tentang Pemuritan Sudara Jadi ini adalah Pesan Tuhan Yang berupa Amanat aku Suka Suka Atau tidak Suka Gereja Dan orang Percaya Sebagai Penerima Pesan Itu wajib Untuk melakukannya Pergi Untuk memberitakan Injil Pergi Untuk bersaksi Pergi Untuk Diutus Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Be fruitful And Multiply Hidupnya Berbuah Karena Ada Yesus Di dalamnya Lalu Membuat Orang lain Menjadi Seperti dirinya Karena Kristus Diizinkan Tinggal Dalam orang itu Sudara Wah Ini wajah Sudara mulai Tegang Tegang Semua Sudara Jadi saya ikut Tegang Katakan pada Kanan kiri Sudara Kita telah Diutus Lalu kau Kurang semangat Mulai Kelihatan Belum makan Sudara Katakan lagi Kita telah Diutus Puji Tuhan Sekarang masuk Slide yang ketiga Yohanes 20 Ayat 21 Tadi Firman Tuhan Jelas tertulis Di sana Maka kata Yesus Sekali lagi Damai Sejahtera Bagi kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Pertanyaannya Sebenarnya Diutus Kemana Kita Kita buka Dalam Kisah Pasal Satu Ayat Yang Kedelapan Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Kuasa Itu Kita Akan Terima Ketika Kita Ijinkan Roh Kudus Itu Turun Ya Dalam Kehidupan Kita Kita Ijinkan Hidup Kita Dipimpin Oleh Roh Kudus Sehingga Buah Yang Lahir Dalam Kehidupan Kita Itu Adalah Buah Roh Saudara Ya Nah Pertama Kita Diutus Ke Yerusalem Dibilang Dimana Yerusalem Itu Yerusalem Itu Berbicara Tentang Keluarga Kita Kerabat Sahabat Orang Dekat Kita Yang Bersama Dengan Kita Termasuk Kalau Mungkin Kita Punya Driver Kita Punya Asisten Rumah Tangga Itulah Yerusalem Kita Tuhan Utus Kita Untuk Memberitakan Injil Di Yerusalem Di Keluarga Kita Di Orang Dekat Kita Tuhan Perintahkan Kita Untuk Be Fruitful Kehidupan Kita Melahirkan Buah Roh Sehingga Kita Bisa Memuridkan Mereka Mereka Mengenal Kristus Melalui Kehidupan Kita Mereka Mau Terima Kristus Kehidupan Mereka Sudara Ya Itu Yerusalem Lalu Kemudian Ke Yudea Yudea Ini Berbicara Keluarga Oh Sorry Berbicara Lingkungan Kerja Kita Ya Mungkin Kalau Kita Sebagai Pemimpin Berarti Orang-orang Yang Kita Pimpin Kalau Kita Bekerja Kita Punya Pimpinan Ya Pimpinan Kita Atasan Kita Tetangga Rekan Sekolah Kalau Masih Sekolah Masih Kuliah Ya Dan Kemudian Samaria Samaria Itu Berbicara Orang Di Luar Yang Mungkin Asing Bagi Kita Orang Yang Diizinkan Tuhan Bertemu Dengan Kita Terakhir Ujung Bumi Itu Bicara Tempat Yang Memakan Waktu Dan Jarak Geografis Yang Berbeda Dengan Kita Sudara Sekali lagi Saya minta Sudara Katakan Pada Kanan Kiri Sudara Dengan Penuh Semangat Jangan Lupa Kita Telah Diutus Ya Kemana Ke Yerusalem Ke Judea Ke Samaria Bahkan Ke Ujung Bumi Masuk Slide Berikutnya Slide Yang Keempat Sudara Ya Berita Apa Yang Harus Dinyatakan Di Dalam Pengutusan Itu Apa Yang Harus Kita Beritakan Di Yerusalem Di Judea Di Samaria Di Ujung Ujung Bumi Apa Yang Harus Kita Beritakan Ada Tiga Hal Yang Pertama Adalah Kita Mesti Beritakan Tentang Nama Yesus Yang Kedua Kasih Daripada Tuhan Yesus Dan Yang Ketiga Adalah Kuasa Daripada Tuhan Yesus Slide Selanjutnya Berbicara Tentang Nama Yesus Sudara Sebagaimana Firman Tuhan Katakan Bahwa Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Satu Namapun Yang Sanggup Menyelamatkan Menyelamatkan Ini Yang Harus Diberitakan Dalam Kisah Rasul Fasal 4 Ayat 12 Dan Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Sebab Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Kita Dapat Diselamatkan Jadi Nama Yesus Itu Perlu Diberitakan Dan Diperkenalkan Nama Yesus Adalah Nama Yang Penuh Kuasa Pertama Yang Harus Kita Beritakan Adalah Nama Yesus Lalu Yang Kedua Yang Kedua Yang Harus Kita Beritakan Adalah Kasih Daripada Tuhan Yesus Yaitu Kasih Yang Mengampuni Kasih Yang Memulihkan Itu Patut Untuk Diceritakan Karena Tuhan Yang Kita Sembah Itu Adalah Tuhan Yang Penuh Kasih Ketika Saat Terakhir Tuhan Yesus Dikianati Saat Dia Menderita Kesakitan Di Kayu Salipun Kalimat Terakhir Yang Yesus Sampaikan Kepada Mereka Adalah Kalimat Yang Mengandung Kasih Kalimat Terakhir Yang Tuhan Yesus Sampaikan Kepada Bapak Itu Kalimat Yang Mengandung Kasih Dan Pengampunan Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Saya Mau tanya Pada Saudara Berapa Banyak Saudara Pernah Mengalami Disakiti Orang Dikecewakan Orang Dikianati Orang Lumayan Yang Belum Pernah Boleh Bayangkan Kalau Kita Lihat Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Apa Yang Tuhan Yesus Kerjakan Dia Datang Ke Dunia Itu Untuk Melakukan Kebaikan Bagi Umat Yang Dia Kasih Bagi Umat Yang Dia Cintai Tetapi Umat Yang Dikasihinya Itu Tidak Percaya Sama Dia Umat Yang Dikasihinya Menolak Dia Bahkan Menganiaya Dan Menyalipkannya Tetapi Meskipun Demikian Buah Yang Dilahirkan Dalam Kehidupan Yesus Itu Adalah Kasih Nah Ini Yang Harus Diberitakan Kasih Yang Luar Biasa Yang Sudah Tuhan Yesus Berikan Untuk Kita Semua Nah Yang Mau Saya Sampaikan Kepada Saudara Adalah Demikian Ketika Saudara Nanti Mau Memberitakan Injil Ketika Saudara Mau Memberitakan Kasih Tuhan Terhadap Orang-orang Dekat Saudara Orang-orang Yang Saudara Kasihi Orang-orang Yang Saudara Cintai Pasti Tujuannya Adalah Baik Dari Saudara Maka Jangan Terkejut Jangan Marah Kalau Kita Juga Ditolak Bahkan Dianiaya Jadi pada Waktu Saudara Beritakan Kabar Baik Tujuan Saudara Baik Sama Seperti Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Tujuan Baik Tapi ketika Saudara Memberitakan Injil Ini Lalu Kemudian Orang Tersebut Tidak Percaya Orang Tersebut Menolak Bahkan Orang Tersebut Menganiaya Saudara Saudara Mesti Ingat Apa Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Sebab Kalau Enggak Saudara Kembali Tadi Saya Sampaikan Ada Dua Macem Buah Ya Pada Saat Itu Respon Saudara Ini Diuji Saudara Ya Kalau Saudara Ikut Marah Waduh Ya Berabe Jadinya Saudara Saya Mau bersaksi Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Mengalami Dimana Suatu Ketika Saya Berurusan Dengan Seseorang Yang Mana Orang Ini Dari Luar Bali Saya Hargai Dan Saya Hormati Beliau Lalu Kemudian Ketika Bertemu Dengan Saya Saya Punya Niatan Yang Baik Ini Ketika Saya Ditanya Saya Menjawab Kebenaran Kebenaran Dengan Tujuan Baik Untuk Yang Bersangkutan Saudara Tetapi Dampaknya Yang Terjadi Adalah Setelahnya Saya Ditelepon Oleh Keluarganya Dan Keluarganya Ini Begitu Marah Terhadap Saya Dia Marah Karena Dia Mendapatkan Informasi Dari Orang Lain Dan Menurut Dia Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Itu Adalah Karangan Saya Ya Padahal Yang Saya Sampaikan Itu Tujuannya Adalah Baik Untuk Menyelamatkan Keluarga Saudara Ketika Saya Ditelepon Oleh Salah Satu Keluarganya Ini Dia Begitu Marah Kembali Saudara Saya Diberhadapan Pada Dua Pilihan Buah Roh Atau Buah Kedagingan Tidak Mudah Saudara Ya Secara Daging Terpancing Juga Saya Marah Saudara Ya Karena Apa Saya Tujuannya Bagus Nah Ini Makanya Saya Sampaikan Saya Ingatkan Pada Saudara Pada Waktu Saudara Memberitakan Kabar Baik Tujuan Saudara Baik Ketika Nanti Saudara Direspon Oleh Ketidak Percayaan Penolakan Penganiayaan Ingatlah Apa Yang Dialami Oleh Tuhan Yesus Saudara Diberada Dua Pilihan Tuhan Mau Saudara Be fruitful Menghasilkan Buah roh Pada Waktu itu Pertama Reaksi Saya Katakan Kedagingan Saya Muncul Saudara Ikut Marah Dia Marah Ditelepon Saya Marah Juga Lalu Ketika Saya Marah Dia Marah Marah Disitu Tuhan Ingatkan Saya Pusyukur Sampai Tuhan Akhirnya Roh Kudus Mengendalikan Saya Dan ketika Dia Marah Marah Saya Tidak Ikut Marah Marah Kalau Ikut Marah Marah Buyar Jadinya Lalu Saya Ingat Tuhan Mau Saya Be Fruitful Jadi Kalau Saudara Saya Menghadapi Satu Badai Maka Kemarin Di doa Puasa Saya Menangkap Pesan Daripada Buk Kristine Kalau Badai Itu Menerjang Dalam Kehidupan Kita Maka Taruh Tangan Di Dada Katakan Diam Dan Tenanglah Taruh Tangan Di Dahi Dan Katakan Diam Dan Tenanglah Mesti Syukur Saya Punya Istri Yang Luar Biasa Lalu Akhirnya Dia Menenangkan Saya Dan Saya Tenang Saya Serahkan Pada Tuhan Dan Luar Biasanya Beberapa Hari Kemudian Saudara Dari Pihak Keluarganya Yang Lain Dia Menyampaikan Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Itu Adalah Yang Benar Tuhan Yang Melakukan Pembelaan Nah Saudara Apa Yang Dialaminya Di Atas Kayu Salib Dengan Pengalaman Ditolak Dan Dikianati Oleh Orang Yang Kita Kasih Ini Akan Membuat Kita Bisa Memahami Ketika Tuhan Yesus Itu Berkata Di Taman Getsemani Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga Jagalah Dengan Aku Tapi Jelasnya Kita Coba Buka Matis Wasal 26 Kita Baca Ayat 36 Sampai 41 Demikian La Firman Tuhan Maka Sampailah Yesus Bersama Murid-muridnya Ke Suatu Tempat Yang Bernama Getsemani Lalu Dia Berkata Kepada Murid-muridnya Duduklah Disini Sementara Aku Pergi Kesana Untuk Berdoa Dan Dia Membawa Petrus Dan Kedua Anak Sebedius Sertanya Maka Mulainya Ia Merasa Sedih Dan Gentar Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga Jagalah Dengan Aku Maka Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau Sekiranya Mungkin Biarlah Cawan Ini Lalu Daripadaku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kuk Kehendaki Melainkan Seperti Yang Engkau Kehendaki Setelah Itu Ya Kembali Kepada Murid-muridnya Itu Dan Mendapati Mereka Sedang Tidur Dan Dia Berkata Kepada Petrus Tidakkah Kamu Sanggup Berjaga-jaga Satu Jam Dengan Aku Berjaga-jagalah Dan Berdo'alah Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pencobaan Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Saudara Kasih Tuhan Yesus Yang Begitu Dasyat Yang Begitu Luar Biasanya Ini Itu Yang Harus Kita Beritakan Dan Kita Beritakan Bukan Hanya Melalui Perkataan Tetapi Kita Beritakan Juga Melalui Kehidupan Kita Yang Menghasilkan Buah 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 Roh Ketika Seseorang Pada Waktu Dia Dikianati Dia Dikecewakan Dia Ditolak Lalu Kemudian Dia Pun Juga Marah Dan Dia Pun Menjadi Benci Menjadi Dendam Berseteru Berselisih Maka Artinya Orang Tersebut Belum Mengizinkan Kristus Yesus Untuk Tinggal Di Dalam Kehidupannya Sebab Ketika Yesus Kita Izinkan Tinggal Di Dalam Kehidupan Kita Maka Hati Kita Akan Penuh Dengan Pengampunan Penuh Dengan Kasih Sukacita Damai Sejahtera Tidak 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 Meskipun Kita Disakiti Meskipun Kita Dianiaya Kita Tau Bahwa Tuhan Mengutus Kita Untuk Berbuah Lebat Untuk Multiply Bertambah Banyak Tuhan Mengutus Kita Untuk Memberitakan Kasihnya Yang Begitu Luar Biasa Bukan Hanya Melalui Perkataannya Tetapi Juga Melalui Perbuatan Kita Saudara Itu Yang Tuhan Minta Untuk Kita Kerjakan Supaya Kita Bisa Hidup Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Orang-orang Di sekeliling Kita Di Yerusalem Kita Di Judea Kita Di Samaria Bahkan Di Ujung Bumi Dia Melihat Kristus Itu Hidup Di Dalam Kehidupan Kita Dan Dia Pun Akan Mengikuti Apa Yang Kita Kerjakan Mereka Pun Jangan Merima Kristus Dalam Kehidupan Mereka Dan Hidupnya Juga Berbuah Itu Yang Tuhan Mau Untuk Kita Kerjakan Sudara Slide Yang Terakhir Pas Sudara Ya 5 Menit Jadi Yang Perlu Kita Beritakan Yang Pertama Nama Yesus Yang Kedua Adalah Kasih Daripada Tuhan Yesus Dan Yang Ketiga Adalah Kuasa Daripada Tuhan Yesus Kristus Jadi Dalam Nama Yesus Nama Di Atas Segala Nama Nama Yang Punya Kuasa Nama Yang Dikenal Di Antara Dunia Orang Mati Dan Nama Yang Dikenal Di Dunia Gelap Yang Sanggup Merobohkan Benteng Kuasa Gelap Penguasa Pemerintahan Pemerintahan Dunia Kegelapan Bahkan Di Dalam Dunia Sakit Penyakit Nama Yang Mempunyai Kuasa Di Setiap Orang Percaya Jadi Kuasa Daripada Tuhan Yesus Itu Juga Harus Kita Beritakan Saya Mau Bersaksi Terakhir Beberapa Hari Yang Lalu Ada Seorang Yang Telepon Pada Saya Ini Judea Jadi Dia Belum Terima Tuhan Yesus Baya Tuhan Dan Juru Selamat Lalu Dia Telepon Saya Dia Berkata Pak Saya Ada Di Rumah Sakit Waktu Dia Mau Bicara Lebih Lalu Kemudian Istrinya Ambil Telepon Itu Dia Berkata Pak Ini Suami Saya Ada Di Rumah Sakit Pagi Tiba 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 Dia Tidak Bisa Bergerak Lalu Sekarang Ada Di Rumah Sakit Tidak Boleh Banyak Bicara Dulu Tapi Dia Pengen Telepon Bapak Dia Pengen Bicara Sama Saya Dan Saya Tanya Diagnosinya Kenapa Dokter Mengatakan Pendaraan Di Otak Lalu Kemudian Saya Teringat Karena Saya Mempersiapkan Firman Tuhan Ini Saya Percaya Bahwa Tuhan Mau Bukan Hanya Saya Bicara Tapi Tuhan Mau Supaya Saya Bertindak Lalu Saya Tangkap Wah Ini Tuhan Mengendaki Untuk Saya Follow 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 Up Ini Orang Saya Datang Rumah Sakit Lalu Kemudian Ketika Saya Datang Saya Melihat Dia Begitu Suka Cita Dia Berkata Saya Senang Bapak Datang Karena Perkataan Bapak Itu Membawa Damai Sejahtera Saya Jadi Bisa Lebih Tenang Oh Puji Tuhan Haleluya Lalu Kemudian Saya Katakan Kepada Keluarga Saya Kan Boleh Saya Berdoa Sesuai Dengan Keyakinan Saya Kusilahkan Lalu Akhirnya Saya Berdoa Untuk Dia Dalam Doa Saya Saya Memberitakan Nama Yesus Saya Memberitakan Kasih Yesus Dan Saya Memberitakan Kuasa Daripada Tuhan Yesus Saudara Yang Terpenting Adalah Tuhan Mau Supaya Kita Lakukan Bagian Yang Harus Kita Kerjakan Kita Hanya Melakukan Bagian Yang Harus Kita Kerjakan Kesembuhan Itu Tuhan Yang Memberikan Saudara Tetapi Ketika Kita Melakukan Bagian Yang Harus Kita Kerjakan Ketika Kita Taat Untuk Melakukannya Maka Hati Tuhan Disenangkan Tuhan Berkenan Atas Kehidupan Kita Saudara Yang Kita Kejar Itu Apa Dalam Kehidupan Ini Bukankah Yang Kita Kejar Cuma Satu Ketika Pada Waktunya Kita Menghadap Kepada Bapak Di surga Nanti Dan Bapak Akan Berkata Engkau Adalah Anak Yang Kukasihi Aku Berkenan Atas Kehidupan Puji Tuhan Haleluya Kiranya Firman Tuhan Pada Siang Hari Ini Belum Jadi Berkat Untuk Kita Semua Amin